Setelah selesai melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, para anggota Paski Braka Provinsi Papua Barat menangis haru. Berikut ini ungkapan kebahagiaan beberapa anggota Paski Braka. Paulus Eramuri, siswa SMA Negeri 3 model kota Sorong ini mengungkapkan rasa haru dan bangganya, karena telah berhasil mengembarkan bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di lapangan Borarsi Manokwari. Paulus Eramuri lahir di Sorong pada 2 Desember 2002, merupakan anak dari ayah bernama Dance Eramuri dan ibu bernama Yuliance Keruwaru, yang terpilih sebagai pembentang bendera merah putih dalam regu Paski Braka Provinsi Papua Barat tahun 2018. Memiliki kebanggaan tersendiri karena dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Paulus mengungkapkan selama dalam masa pelatihan banyak pelajaran yang didapat dari para pelatih tentang kepemimpinan, kedisiplinan dan kerapian, serta ketegasan. Selama menjalani proses pelatihan diakunya, tidak ada kendala yang berarti, hingga pada puncak dirinya bersama rekan-rekan berhasil mengembarkan bendera merah putih. Bendera sangat panggang dan berjuang lagi. Dan itu pun bagaimana saya. Dan seharus, ini yang itu menulai. Dan kebahagiaan saya itu memang bendera itu dengan hati penurunan saya. Dan saya tetap bangga karena saya sebagai orang Indonesia. Kapan ditunjuk untuk pembentang bendera? Ditunjuk dari pelatih untuk adik sendiri, kehakupan bendera. Bendera kapan ditunjuk? Itu pada saat di mes, kita latihan, langsung ditunjuk. Ditunjuk sebagai pembentang bendera. Hal senada diungkapkan Marina Manupapami, siswi SMA Negeri 1 Manokwari yang bertugas sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera Sangsa Kamera Putih. Siswi kelas 3 SMA ini mengungkapkan rasa bangga saat dipercayakan sebagai petugas pembawa baki dan menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara yakni Gubernur Papua Barat untuk selanjutnya dikibarkan pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia K-73. Wanita kelahiran Manokwari 12 Mei tahun 2002. Anak dari ayah Peter Manupapami dan ibu Erlina Mayor ini mengaku rasa bangga yang dimilikinya saat ini tidak terlepas dari motivasi yang diberikan kedua orang tuanya dan para pelatih selama menjalani proses latihan. Harapan terbesar Marina yakni ke depan para kaum muda di Manokwari dan Papua Barat dapat mengikuti jejak dirinya dengan terus belajar, menjadi pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Tidak hanya itu, rasa bangga juga diungkapkan salah satu pelatih pasukan penghibar bendera sang merah putih, Serka Wempi. Diakuinya sejak berada di karantina hingga proses latihan di lapangan, terhitung hanya 21 hari masa pelatihan. Mereka berhasil mengibarkan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI K-73 tahun 2018 ini. Pasukan paski belaka yang dibina berjumlah 33 orang. Dirinya juga berterima kasih kepada Pangdam 18 Kasuari yang telah memberikan kepercayaan untuk melatih pasukan penghibar bendera merah putih. Selama proses latihan, Serka Wempi mengaku sedikit mengalami kendala dalam proses pembentukan mental masing-masing anggota paski beraka. Pasalnya, ke-33 anggota paski beraka tersebut berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda pula. Namun, akhirnya yang menjadi keinginan para pelatih dapat tercapai dengan berkibarnya sang merah putih di hari yang bersejarah ini. Sampai terbentuk dengan keinginan pelatih seperti apa, ada yang sudah bisa menyesuaikan. Kesuksesan penghibaran bendera sang merah putih pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 2018 ini juga dapat dilakukan pada upacara penurunan bendera merah putih pukul 16 sore. Jeffrey Watimuri mengabarkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.